Kita ke informasi berikutnya, pemirsa, laju inflasi diperkirakan akan terus melandai, terutama setelah momentum Ramadan dan Idul Fitri. Bersamaan dengan ekspektasi inflasi yang lebih landai, Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan sejak Februari lalu. Laju inflasi diperkirakan akan terus melandai. Hal tersebut membuat Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan sejak Februari lalu. Awalnya BI mengira inflasi akan turun di bawah 4 persen secara tahunan mulai bulan September 2023. Akan tetapi melihat kondisi terkini, BI meyakini level tersebut akan terjadi pada Agustus 2023. Pada tahun 2022, inflasi tercatat 5,51 persen secara tahunan. Selain di atas target, inflasi ini merupakan yang tertinggi dalam sewindu. Namun inflasi telah berangsur landai. Per Maret 2023, inflasi tercatat di level 4,97 persen secara tahunan. Di sisi lain, inflasi IHK yang sudah mendekati 4 persen secara tahunan membuat BI yakin akan turun kembali sehingga memungkinkan inflasi akan ada di bawah 4 persen secara tahunan pada Agustus 2023. Tak hanya inflasi IHK, Bank Indonesia juga meyakini inflasi inti akan bergerak di kisaran 3 persen secara tahunan hingga akhir tahun 2023. Sementara itu, sejumlah ekonom menilai inflasi akan kembali ke kisaran sasaran pada kuartal 3 2023, tepatnya pada bulan September mendatang. Prediksi ekonom tersebut saat inflasi akan berada di kisaran 3 persen secara tahunan hingga 4 persen secara tahunan. Selain sejumlah upaya yang telah dilakukan oleh BI maupun pemerintah, semakin landainya laju inflasi nasional juga disebabkan tingginya basis inflasi pada September 2022. Saat itu, inflasi tercatat sebesar 5,95 persen secara tahunan. Berbagai sumber, IDX Channel. Terima kasih telah menonton!